Penampilan Fuji memakai seragam SD, sekolah dasar, menuai perhatian dari banyak netizen di media sosial. Mereka ramai memuji pemilik nama Fujianti Utami Putri itu karena dinilai masih cocok jadi anak SD. Video Fuji mencoba seragam SD viral di media sosial TikTok usai dibagikan ulang oleh akun LSAFK. Fuji ternyata memakai baju SD karena menghadiri acara nonton bareng, Nobar, Film, Dilan 1983, W.O.A. ini. Dress code seragam SD sengaja dipilih agar sesuai dengan tema film, Dilan 1983, W.O.A. ini, yang menceritakan tentang masa kecil Dilan saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Fuji tidak sendirian menghadiri acara Nobar yang digelar pada Kamis, 6 Juni 2024, tersebut. Selegram cantik ini rupanya hadir untuk mendampingi sang keponakan, Galaskai. Menilik video di akun TikTok LSAFK, Fuji dibantu asistennya ketika memakai seragam SD. Ia sangat detail memilih pernak-pernik SD untuk melengkapi penampilannya, mulai dari sabuk, dasi, hingga topi. Totalitas Fuji dalam tampil bak anak SD pun menuai reaksi positif dari netizen. Mereka takjub dengan gaya imut Fuji yang masih cocok berpenampilan seperti murid SD, padahal usianya sudah 21 tahun. Lagi didandanin sambil ngemil es krim juga, persis anakku yang SD, kata netizen. Mana masih pantas lagi pakek baju SD, lucu sekali, celetuk yang lain. Ya ampun lucu banget sih kamu Fuji, tulis netizen. Masih pantas jadi anak SD sih, komentar lainnya. Ada juga yang menyinggung soal gosip Fuji belum siap diajak menikah oleh sang mantan. Beberapa netizen pun berpesan agar Fuji tidak buru-buru menikah karena penampilannya masih sangat lucu. Anak selucu ini diajak kawin, komentar salah satu netizen. Ngertikan kenapa dia gak mau kawin, sahut yang lain. Ti keputusan kamu belum mau menikah itu dah bener banget, kata netizen. Jangan nikah dulu Uti, Fuji, kamu terlalu lucu, celetuk netizen. Anak seceria ini belum kepikiran menikah. Dia lagi menikmati hidup, menikmati masa mudanya. Menikmati kekanak-kanakannya, tulis netizen. Anak seimut ini memang belum bisa nikah. Nikmati dulu aja Ti, jadi orang tua berat, pungkas netizen lain. Selain itu Fuji aku irisih kerap dijodoh-jodohkan oleh warganet. Bukan tanpa alasan, ujung perjodohan ini membuat Fuji dihujat. Hingga akhirnya Fuji takut mendapatkan hujatan setelah isu perjodohan tersebut. Tak hanya itu, Fuji juga membalas soal tudingan dirinya tak laku di dunia hiburan. Hal tersebut terungkap pada akun TikTok Rafi Syurabu, 5 Juni 2024, yang mengunggah video Fuji tengah melakukan siaran langsung di TikTok. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, ujar Fuji. Mantan pacar Tarik Halilintar ini terus menyerang netizen yang suka menjodohkannya dengan para artis pria. Fuji pun makin kesal dengan komentar netizen tersebut. Stop muncul-muncul, komentar dijodoh-jodohin. Jangan bikin gue kesel ya, jelasnya. Anak Haji Faisal tersebut memang tak ada masalah dengan artis pria yang kerap disebut oleh netizen. Namun, ia tak suka.